Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 edisi lebaran yang telah masuk resmi ke pasar Indonesia HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia pertama Redmi A3 HP Xiaomi paling baru di kelas 1 jutaan ini bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP Xiaomi dengan harga termurah karena bisa kalian dapatkan dengan harga resmi 1,2 juta rupiah saja meski secara harga sangat murah Redmi A3 justru membawa keunggulan desain yang terlihat mahal karena telah menggunakan material kaca selain itu Redmi A3 juga menawarkan layar smooth 90Hz dan RAM berkapasitas 4GB per 128GB yang masih bisa ditambah slot microSD dari segi performa Redmi A3 masih menggunakan chipset MediaTek Helo G36 dengan fabrikasi 12nm yang lebih cocok digunakan kebutuhan narian atau sekedar main game ringan saja dan ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10W saja melalui USB Type-C serta telah dilengkapi sensors di jari di samping untuk sistem keamanannya HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia kedua ada Poco C65 NFC masih di kelas 1 jutaan HP kembaran dari Redmi 13C ini mengandalkan chipset MediaTek Helo G85 yang cukup kencang di kelas harganya dan didukung RAM besar 6GB per 128GB hingga 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan ditopang baterai 5000 mAh dengan file charging 18W melalui USB Type-C dan yang tak kalah menarik Poco C65 telah mengusung layar smooth 90Hz dengan panel IPS LCD 6,74 inci bersolusi HD Plus dan tentunya sudah ada fitur NFC yang bisa digunakan untuk pembayaran non-tunai HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia ketiga ada Poco M6 Pro bagi kalian yang pengen beli HP Xiaomi terbaru kelas 2 jutaan paling recommended Poco M6 Pro bisa jadi rekomendasi pasalnya dengan harga gak beda jauh dengan Redmi Note 13 ponsel Poco ini membawa performa lebih kencang dan kualitas kamera lebih baik karena telah mengandalkan chipset MediaTek Helo G99 Ultra dengan RAM 8GB per 256GB WFs 2.2 dan dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP yang dilengkapi OIS sementara selfie-nya 16MP selain itu Poco M6 Pro juga membawa pengisian baterai lebih cepat dengan daya 67W yang diklaim mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 100% sekitar 54 menit saja dan telah mengusung layar AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci bersolusi Full HD Plus dan yang tak kalah menarik Poco M6 Pro telah dilengkapi fitur NFC menggunakan dual speaker stereo Gero-nya sudah hardware dan mengadopsi sensor sejari di dalam layar untuk sistem keamanannya HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia yang keempat ada Redmi Note 13 5Z bagi kalian yang merasa kurang puas dengan performa Redmi Note 13 4G karena masih mengandalkan chipset Snapdragon 685 saja kalian bisa membeli Redmi Note 13 versi 5Z yang membawa performa lebih unggul karena telah mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm yang didukung RAM 8GB per 256GB VFS 2.2 dengan slot hybrid saja dan membawa 3 kamera belakang dengan lensa utama 108MP sementara selfie-nya 16MP Redmi Note 13 5Z telah mengusung layar AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci beresolusi Full HD Plus yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging berdaya 33W serta sudah dengkapi fitur NFC namun sayangnya Redmi Note 13 5Z justru hanya menggunakan menu speaker dan mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia yang kelima ada Poco X6 5Z bagi kalian yang ingin beli HP spek dewa dengan performa terbaik di kelas 3 jutaan Poco X6 bisa jadi rekomendasi pasalnya selain telah diotaki chipset terbaru Snapdragon 7S Ken 2 dengan fabrikasi 4nm yang terbilang sangat kencang di kelas harganya Poco X6 5Z sudah dibekali RAM jumbo 12GB per 266GB WFs 2.2 yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan selain kencang Poco X6 juga mempunyai kualitas kamera jernih karena dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP yang telah dilengkapi OIS sementara selfie-nya 16MP dan juga memiliki layar dengan resolusi tajam karena mengusung layar AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci beresolusi 1,5K dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Poco X6 5Z ditopang baterai 5100mAh dengan fast charging berdaya 67W yang mampu mengisi baterai hingga 100% sekitar 64 menit saja serta sudah dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo dan mengadopsi sensor sedi jari di bawah layar untuk sistem keamanannya HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia ke-6 ada Redmi Note 13 Pro 5Z sama seperti Poco X6 5Z sebelumnya Redmi Note 13 Pro 5Z juga mengandalkan chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4nm yang sudah lancar untuk main game berat dan sama-sama mengusung layar AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci yang telah beresolusi 1,5K dengan tingkat kecerahan 1800nit dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus meski secara performa dan kualitas layar cukup mirip dengan Poco X6 5Z namun Redmi Note 13 Pro 5Z membawa kamera lebih jernih karena dibekali kamera utama beresolusi 200MP yang telah dilengkapi OIS dengan pengaturan 3 kamera belakang sementara selfie-nya 16MP dan dibekali RAM 8GB per 256GB VFs 2.2 yang sayangnya tidak ada slot micrush ditambahan yang ditopang baterai 5100mAh dengan fast charging berdaya 67W yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 64 menit saja serta dilengkapi fitur NFC dan menggunakan dual speaker stereo HP Xiaomi terbaru di tahun 2024 resmi Indonesia yang ke-7 ada Xiaomi 14 HP flagship terbaru dari Xiaomi memiliki layar compact dengan ukuran 6,36 inci berpanel LTP OLED 120Hz beresolusi 1,5K dan membawa keunggulan kualitas kamera sangat jernih di kelas harganya karena dibekali 3 kamera belakang dengan resolusi 50MP untuk ketiga lensanya yang telah dilengkapi OIS dan didukung lensa Leica sementara selfie-nya 32MP selain kamera jernih Xiaomi 14 juga mempunyai performa yang tak usah diragukan lagi karena telah mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4nm yang didukung RAM 12GB per 266GB WFs 4.0 yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan dari segi baterai Xiaomi 14 ditopang baterai 4610mAh dengan fast charging 90W yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 31 menit saja dan juga mendukung wireless charging berdaya 50W selain itu yang tak kalah menarik Xiaomi 14 telah dilengkapi ranting IP68 yang artinya mampu tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit itulah rekomendasi HP Xiaomi baru masuk resmi Indonesia di 2024 dan untuk informasi harga dan di pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati